Kita buka Nejo Tengah hari ini dengan informasi harga bawang putih. Melejitnya harga bawang putih di awal bulan puasa Ramadan berdampak pada pendapat pengusaha rumah makan di Kabupaten Batang. Meski modal bertambah, namun mereka tidak berani menaikkan harga jual makanan karena khawatir pembeli akan berkurang. Sejumlah pengusaha rumah makan atau warung makan di sepanjang Jalan Pantura, Kabupaten Batang, keluhkan mahalnya harga bawang putih. Pendapatan mereka tidak sebanding dengan modal yang telah mereka keluarkan. Pengusaha rumah makan tidak berani menaikkan harga jual dagangannya. Mereka khawatir pelanggan akan berkurang jika memaksa menaikkan harga dagangannya. Salah satu pedagang makanan memilih bertahan dengan keuntungan tipis daripada kehilangan pelanggan. Untuk mengurangi resiko dari menipisnya keuangan, ia menyiasati dengan meniadakan beberapa item masakan yang kurang diminati pelanggan. Rini harus menyediakan 50 kg bawang putih untuk kebutuhan aneka masakan atau menu yang dijual. Padahal harga bawang putih di Kabupaten Batang melonjak tajam dari 25.000 rupiah per kilogram menjadi 60.000 rupiah per kilogram. Liano Saifullah melaporkan untuk NET.